Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali mengubah tentang permasalahan KPM PKH yang terjadi 3 tahun terakhir Yang pertama adalah banyak permasalahan yang kami temui terutama KPM PKH yang bertanya tentang bantuan mereka tiba-tiba hilang Apa penyebab bantuan mereka tiba-tiba hilang sebagai penerima bantuan PKH Yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwasannya bantuan mereka yang dulunya lancar tiba-tiba hilang sebagai penerima PKH Itu adalah dampak daripada pemadaman data dari kependudukan Artinya data mereka harus sinkron dengan data Kementerian Sosial sehingga nama mereka bisa terdata sebagai penerima bansos Baik BPNP maupun PKH Terus yang kami temui yaitu pada tahun 2018 Sikapnya ini dia termasuk di dalam data penerima PKH tahun 2018 Namun seiring perjalanan waktu dengan ketentuan dan kebijakan dari Kementerian Sosial dan Terjadi Tahun 2018 2019 dan Tahun 2020 itu adalah tahun dimana ada pemadaman data Maksudnya data pemadaman data adalah data yang ada dari kependudukan itu harus sinkron dengan Dan kembali harus sinkron dengan data yang ada pada penerima bansos PKH maupun bansos lainnya Nah kasus tersebut bisa kita lihat bahwa di tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2020 itu ada beberapa KPN Sebagai penerima PKH sebagai penerima PKH tetapi bansos mereka tidak masuk Di dalam rekening mereka itu penyebabnya pertama adalah non-DTKS atau nik ganda Di dalam data mereka Maksudnya nik ganda artinya adalah nomor induk kependudukan mereka ganda Artinya dua orang atau induk Atau nomor kependudukan mereka terdapat dua nik yang terdaktar Makanya dikategorikan sebagai non-DTKS nik ganda Artinya KPNSOS mengeluarkan mereka salah satu data mereka untuk dikeluarkan sebagai penerima bansos terutama PKH Karena nik mereka ganda Yang kedua adalah non-DTKS nik nama padang ganda Maksudnya nik nama padang ganda adalah nama dan nik mereka padang atau ganda dobol Disebabkan karena data mereka berbeda dari data mereka dikependudukan dengan data mereka sebagai penerima bansos Sehingga mereka gagal untuk ditransferkan sebagai bantuan mereka ke rekening mereka Sehingga bantuan mereka tidak masuk pertama pada kasus-kasus sebelumnya di tahun 2018, 2019, 2020, 2021 Itu banyak ATM yang hilang nama mereka sebabnya penerima bantuan PKH Disikapkan hari tadi Ada juga permasalahan yang terjadi di Bukatan tersebut Nama mereka berbeda dari nama penerima bansos dengan nama yang ada pada lembaga bayar Terutama lembaga bayar Himbara Sehingga Himbara tidak mencepat dan mentransferkan nama tersebut Tersebabkan karena nama mereka ganda atau berbeda Berbeda dari nama mereka sebagai penerima bansos dengan data kependudukan Tetapi pada akhirnya itu semua mempunyai salah satu solusi Yaitu ada perbaikan data melalui aplikasi 6NG Yang dimana perbaikan data ini bisa membelikan kembali penerima PKH yang awalnya hilang Dipulihkan diperbaiki datanya melalui aplikasi 6NG Sehingga mereka bisa menerima kembali bantuan mereka sesuai komponen yang ada pada keluarga mereka Seperti yang kita cek di dalam aplikasi 6NG Salah satu KPM yang kita cek yaitu Atas nama Al-Muslim Salah satu peserta PKH Yang terdaftar tahun 2018 Dan di SK-kan sebagai penerima bansos PKH Karena berbeda nama mereka sehingga Nik dan nama mereka ganda Sehingga tahun 2019, 2020, 2021 Nama mereka hilang sebagai penerima PKH Tetapi dia masih tetap menerima bansos yaitu BPNT Namun pada akhirnya pada kesempatan kali ini Di bulan ini Nama mereka Nama Al-Muslim Kembali keluar sebagai penerima PKH Dengan dampak perbaikan data Sehingga mereka kembali bisa mendapatkan bantuan mereka di PKH Kemudian kasus yang kedua yaitu Nuraini Nuraini juga sama hanya dia itu Nik ganda Cuma nik mereka Nama nik nomor induk Kependudukan mereka ganda di dalam data kementerian sosial Dengan data dari kependudukan Sehingga pada akhirnya bulan ini juga Kembali menerima bantuan mereka Untuk terutama bansos PKH Tetapi bansos sebelumnya itu biasanya tetap menerima Sama kasus sebelumnya Alhamdulillah yang kami bisa informasikan Semoga perbaikan-perbaikan data bagi KPM-KPM yang baru Yang sampai saat ini belum menerima bantuan mereka Yang awalnya sudah ada Hingga beberapa tahun Tiga tahun terakhir ini Hilang sebagai penerima PKH Namun kami tidak bisa pastikan Bahwa sahaja mereka Apakah kapan bisa menerima yang belum terkaper pada bulan ini Nanti ada penyesuaian data kembali Apakah dia masuk ke dalam tahap berikutnya Termasuk penyeluruhan tahap pertama Hilang tahap kedua Mungkin bisa muncul kembali namanya Sebagai penerima dari dampak Pemadaban data dari kependudukan Dan dampak pemadaban data Sesuai dengan arahan daripada kementerian sosial Bahwa data harus sinkron dengan data kependudukan Supaya data penerima ini betul-betul bisa menjadi Keakuratan data untuk menerima bantuan PKH Inilah yang terjadi di lapangan Sehingga banyak masyarakat umum yang bertanya Tiba-tiba hilang Namanya tidak hilang akan tetapi ada perbaikan data Dari sinkronisasi antara data kependudukan sosial Dengan data yang ada pada kependudukan Sesuai dengan data mereka Hingga akhirnya mereka tetap bisa menerima bantuan sosial Mereka sesuai kategori yang ada dalam keluarga mereka Karena hal ini adalah salah satu cara dari kementerian sosial Bagaimana supaya penerima bantuan sosial itu betul-betul Bisa menjadi tepat guna tepat waktu dan tepat sesaran Jika data mereka betul-betul sudah sinkron dan ada perbaikan-perbaikan Hal inilah yang kami lakukan Semoga bisa memberikan manfaat dan informasi ini Pada kesempatan berikutnya kami akan tetap paparkan Bagaimana supaya bantuan mereka yang awalnya hilang Bisa kembali pulih atau kembali menerima sesuai dengan bantuan mereka Oke mungkin sekian yang bisa kami informasikan Semoga dengan informasi ini bisa menambah wawasan Atau informasi seterutama masih menyangkut masalah Bansos PKH BPNT pada kesempatan kali ini Lebih dan kurangnya mohon dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.